Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Pada pertemuan yang pertama ini kita mau mengenal bagaimana tampilan sonar Disini saya sudah membuka sonar 1 Pada tampilan dasarnya semacam ini, disini ada file, kita bisa open, new Disini ada toolbar, bagaimana kita bisa mengatur toolbar Disini ada reset tool, clean audio disk, option, midi device, instrument untuk men-setting sonar kita Dan disini ada help Oke disini saya mau membuat satu file project baru Disini ada normal, ada studio seperti ini dan kita ambil normal saja Kita tekan oke Pada dasarnya tampilan project pada sonar 1 semacam ini Disini ada audio track, disini ada audio track 2 Dan disini ada midi track, dan disini ada midi track 2 Jika kita membuat file di midi, kita hanya cukup mengaktifkan track yang kita maksud Lalu kita disini bisa memberikan disini piano rule view Kita aktifkan piano rule, dan disini ada piano rule Dimana kita bisa membunyikan midi kita Jika anda mendengarnya akan terdengar suara seperti ini Dan di area midi, juga disini ada banyak Ada channel Ada pitch, dimana kita bisa menggunakan suara dari midi yang kita inginkan Terus ada bank, dan disini ada key Kita bisa menaikkan atau bisa menurunkan Lalu disini ada time Dan disini ada fx, dimana kita bisa mengaktifkan efek untuk midi Disini ada semacam ini Dan di music lab ada semacam ini Oke, sekarang kita akan mengenal sonar yang terbaru Sekarang kita sudah melihat tampilan dari sonar 8 Ini sonar versi terbaru yang dikeluarkan mungkin sekitar tahun ini saja Dan tampilannya, ya sedikit ada perubahan Tapi pada dasarnya hampir sama Di toolbar, di transport Hanya ada penambahan di beberapa tempat Dan jika kita mau membuat project baru Disini ada perbedaan sedikit Di sonar 1 hanya simple seperti itu Dan disini, jika kita buat disini Disini banyak project yang sudah disiapkan Dan saya akan memilih normal Di paling atas, kita bisa menjuduli dari project kita Mungkin percobaan Lalu disini, di kolom yang kedua Kita bisa memilih folder mana Yang ingin kita tempatkan file-file yang kita gunakan pada sonar 8 Saya mau memberikan di Oke disini, di audio karapan Dan saya tekan oke Nanti Semua dari audio yang kita gunakan di project kita Itu berada disini Audio karapan project Slash percobaan Slash ini, ini, ini Oke, disini audio pad Disini juga demikian Otomatis berada pada folder yang sudah kita pilih tadi Disini ada folder yang bernama audio Setelah kita men-setting semuanya Kita tekan oke Seperti ini Project normal yang berada di sonar 8 Dan disini ada control Ada kembali dan play Dan disini sama dengan sonar 1 Ada dua track audio dan ada dua track midi Disini kita membedakannya dari logo Sebelah sini Grafik audio Dan jika tandanya seperti ini Ini adalah midi Di midi sama persis Di pada disonar 1 Kita disini tinggal mengeluarkan piano roll Disini ada piano roll view Dan jika kita keluarkan Hampir sama Hanya perbedaannya mungkin di desainnya Tapi saat kita bunyikan Dia juga sama Di track ini juga ada Omni Kita bisa memilih channel mana Kita bisa membuat Efeknya Efek dari midi itu Sama Lalu Disini ada channel Bank Sama persis Disini ada pad tadi Yang bisa kita pilih Jika kita memilih origin Kita akan mempunyai suara origin Disini ada volume Dan masih banyak lagi Oke sekian pengenalan sonar Dari sonar 1 Dan sonar 8 Semoga ini bisa menduantu Dan kita jumpa lagi Pada tutorial selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton